Tapi, ketika di dalam kerja, aku gak pernah mikirin gajinya, semua itu benar-benar ditanggung sendiri. Gitu deh, kalo dari dulu tuh, emang apa yang aku mau tuh susah untuk kudapatin di keluarga ku ya. Kalo kemarin kan ngobrolnya intro secara gak langsung di video kemarin itu kan, di part 1 nya itu kan, lebih ke intro kau siapa, kau siapa dan kau yang pertama kali menjadi seorang mimo yang sekarang ini, anjay gak? Lanjutlah ya, lanjutlah ya. Kalo yang dari kemarin itu kan lebih kau yang di Jambi seperti apa orangnya? Kau mau mulai di Jambi hingga saat ini tuh yang seperti apa di Jambi? Nah, kalo kau yang sekarang menurutmu tuh kayak gimana sekarang? Khususnya yang di bidang FNB ya, karena khususnya kemarin FNB-an kau, dan jadi barista banget, anak barista banget. Terus? Ya itu. Ya, kalo sekarang perjalananmu di awal dulu di Jambi selama setahun terus kau memilih untuk ke Jogja, alasannya kenapa? Alasannya kau kenapa memilih ke Jogja dan tetap memilih di dunia perbaristaan di FNB-an gitu. Kalo untuk, anjay, kalo untuk ini, untuk memutuskan ke Jogja ya? Kalo itu tuh sebenernya, Selain kuliah lah, anggap aja kuliah tuh udah lalu lah. Lebih ke, gak tau itu menurutku bener apa engga ya, tapi emang dari sampe sekarang sih, lebih ke pengen pengalaman aja sih. Terus juga itu juga berawal dari waktu masih ada almarhum, awalnya dia emang mau ngulian aku tuh ke Jogja. Tapi kalo dari dia kan pengennya ke UPN, kalo engga UGM. Anjay, anak negeri banget nih. Maksudnya tuh kan si anak. Si bisa. Si mampu otak gitu kan. Tapi aku gak bisa. Kalo, ya kalo pendidikan ya dari almarhum tuh pengennya ke Jogja. Cuman kalo untuk masalah kerja tuh, itu random. Aku gak bisa kayak bilang, aku udah mastiin itu udah. Maksudnya kayak, aku udah neger banget, aku ke Jogja pokoknya kerja pengen kayak, wah barisa banget gak? Anak barisa banget. Itu lebih ke, ya udah sih ngalir aja gitu. Karena yang pertama yang kupikirin pasti kayak, ya uang. Uang. Mau gak mau uang. Tapi cuman, ketika di dalam kerja, aku gak pernah mikirin gajinya. Di dulu? Dulu ya. Karena aku gak tau ya Jogja tuh. Maksudnya. WMR-nya. Atau. Ya, gak tau ya. Di FNB ya. Di FNB ya. Gak tau kalo di, misal kayak di Perotelan atau segala macem. Maksudnya kan. Yang kualamin disini kan di Jogja kan itu. Cafe shop ya. Ya. Mungkin cuman mentok-mentok. Ya. Cukuplah gitu ya kan. Cukup. Cukup buat. Kalo untuk di Jogja ya. Cuman kan. Karena disini juga. Memandiri gak ya dibilangnya kalo. Kayak. Semua itu bener-bener ditanggung sendiri. Ya itu cuman. Karena. Egoist juga sih. Sebelum berangkat ke Jogja. Karena dulu tuh. Semenjak almarhum. Ya. Marjol. Ya. Ya. Terima kasih. 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 Cuma kan jalannya berbeda-beda ya. Aku kan bukan mungkin aku kurang suka jalan sana. Ya egois sih cuman. Ada tikungan belok. Namanya juga. Anjing receh. Oke. Tikungan belok ya. Ya. Tadi itu apa sih? Sebelumnya ngomong apa? Oh ini ini. Mutusin ke Jogja itu. Ya mutusin ke Jogja. Untuk aku sampai sekarang itu. Ya karena gak dipenuhin tadi. Akhirnya aku nekat. Dan aku ngobrol sama mamaku itu bilang. Aku manggil diriku abang. Kalau di keluar dari aku abang. Abang mau ke Jogja merantah. Aku bilang. Tapi semua biaya itu aku sendiri yang nanggung. Walaupun pada akhirnya sampai sekarang itu masih tetap minta. Tapi aku gak sama juga. Kalau ngeliat circle-circle ku sendiri. Aku gak sama kayak mereka minta orang tua. Gak. Yang selalu. Dikirim kayak mereka. Perbulan, perminggu. Aku gak. Sebutuhnya. Kayak misalkan aku. Lagi bener-bener. Tok kosong banget. Baru aku minta. Yang mau gak mau ya kan. Ya gimana. Ya tetap menjilat sih sebenernanya. Kasaran Jig. Gimana. Soalnya. Ternyata tuh kayak. Dengan. Gajinya di Jogja itu. Dengan kebutuhan yang. Kupunya itu. Yang aku tanggung. Itu bener-bener. Wanjing. Itu gaji tuh bener-bener. Cukup. Cukup untuk. Untuk. Kemudian kebutuhan itu. Kebutuhan aja ya. Kuliah. Tepat tinggal. Makan. Dan. Ya selebihnya mungkin. Ada hal-hal yang kayak. Gak diduga. Atau apa. Ya pasti kayak. Salah satunya mungkin kita. Nongkrong. Nongs pars. Anak nongs. Nongs ya kan. Bukan juga. Sebenernya kayak. Memaksakan. Untuk. Arus nongkrong. Walaupun gak punya uang. Enggak juga. Kalian tuh ya. Misalkan. Gak punya uang. Tetap nongkrong ya. Nongkrong. Tapi sebenernya aku gak pake mesen. Gak pake mesen. Gak pake mesen. Tapi kan kadang kan. Ya namanya juga kita. Ah. Udah amat lah. Dengan kayak. Malot segala macem. Tapi ini pasti dirasain juga. Untuk semua orang ya. Kayak misalkan kita nongkrong gak ada uang. Kita punya temen. Bukannya juga berharap dengan temen. Tapi kita udah bilang ke dia. Aku gak ada uang. Ya udah. Pasti temen kayak. Yaudah ayo. Ikut ayo sih. Nanti. Ya aman lah. Kalau masalah. Ya biasa lah. Istilah istilah. Istilah. Ya mungkin. Kebalikan juga lah sih. Gak mungkin. Temen. Temen yang selalu gitu. Berarti ada. Timbal balik. Positif ke positif ya. Kalau temen pasti ada. Kalau dari kau sendiri. Kamu memilih jalan untuk nekat ke Jogja. Itu. Dari kau sendiri sampai saat ini. Di tahun 2021 nih. Hitungannya berada berapa tahun? Dua dua. Tiga. Aku tuh kalau di Jogja itu. Berawalnya tahun 2018. Itu di bulan Agustus. Tapi itu cuma. Tiga bulan aku. Awalnya tiga bulan. Itu bener-bener aku gak tau ngapain. Jir gabut banget. Itu kayak. Nestak gitu bingung. Ya aku ada. Di Kos Danda. Tiga bulan itu. Kos Danda? Kos Danda. Ya saudara Danda anjay. Bapak Danda. Kaku. Jadi kayak. Dari nekatnya kau. Sampai tahun 2021. Hitungannya udah tiga tahun lah. Anggapannya tiga tahun. 19, 20, 21. Masuk empat tahun. Bahwa udah mau menjalan empat tahun ini. Kayak. Kau ngerasa udah. Kau ngerasa udah. Udah. Oke gak sih. Kau ngerasa kayak udah. Anjing pencapaian gue udah sampe nih. Sampe saat ini. Atau. Kayak ngerasa. Belum. Karena mungkin ada goals-goals tersendirimu. Yang belum tersampaikan disini. Terum. Belum tersapai. Kalau perubadi belum. Belum. Belum sama sekali. Ternyata tuh kayak. Ya. Walaupun aku memplanningkan. Waktu aku di Jambi itu. Sesampainya di Jogja itu. Wanjir dunia tuh luas bre. Kayak. Duh. Gak se ekspetasi yang kita pikirkan gitu loh. Kayak. Ternyata tuh kayak. Pas di realitanya bener-bener kayak. Tertampar halus. Parah. Parah. Ya. Semenjak di Jogja. Berasa bener-bener kayak. Sebenernya udah sadar di Jambi. Kalau aku ke Jogja. Berarti aku udah harus mulai dari titik 0 banget. Ya. Sebisa mungkin. Aku. Lepas dari bantuan orang lain. Dan ternyata. Sampai Jogja tuh. Aku butuh orang. Untuk bantuanku. Ya. Gitu. Banyak sih. Kendala-kendalanya ya. Namanya juga. Banyak. Di. Drama-drama. Itu. Segala macam. Pasti. Ya. Mungkin. Kalau orang yang nonton ini ada. Dendam. Maaf. Ya. Gitu. Tapi realita disini itu emang pahit. Sudah banyak faktor. Ya. Dendam-dendam itu urusan pribadi lah ya. Ya. Kita. Kita. Gak. Gak bisa menutup. Orang. Gak suka sama kita ya. Kita jalannya. Yang penting. Kita positif ya. Ya. Menurutmu. Menurut yang kau rasain juga gak tercapai di Jogja ini. Emang apa sih yang pengen kau capai di Jogja ini. Apa gak. Kota lain yang lebih gede. Bisa Jakarta atau Bandung apa segala. Bahkan Semarang. Atau kota-kota lain gitu. Atau bahkan ke Jambi. Mungkin sekarang perkembangan Jambi udah tinggi gitu. Kenapa harus juga. Untuk sebagai bahan rantauanmu. Kalau di katanya seperti itu. Itu di luar dugaan sebenarnya. Karena. Ya awalnya di Jogja tadi tuh. Ya karena ego tadi itu. Aku ngeliat temen. Dengan banyaknya temen bilang. Di Jogja itu seperti ini loh. Seperti ini. Ini 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 ini. Jadi. Aku tuh disana tuh udah ekspertasi kayak bahwa. Wah ini ini. Kebetulan aku juga barista. Dan aku mengira. Di luar Jawa itu pasti. Adalah kayak. Ya. Tempat orang-orang yang mendewa lah gitu. Kalau anak popi pasti bilangnya. Pendekar. 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 Maksudnya kayak. Ya mungkin wawasannya lebih luas ya kan. Ya ternyata. Sebenarnya. Yang aku rasain itu ya sama. Ya tapi untuk kemajuan. Sering berkembangnya zaman. Ya. Pasti Jogja. Dibandingkan kamu. Pasti Jogja yang masih menang. Berarti kan yang. Sebenarnya. Goals yang ingin. Dikirir. Tapi dari masing-masing. Atau dikejar di Jogja ini kan. Berarti pengalaman ya. Pengalaman. Dan relasi. Link. Apa segala macam. Ilmu-ilmu. Kan banyak nih. Yang drama-drama. Drama-drama. Obrolan-obrolan. Tangurangan yang bilang. Termasuk yang tadi. Barusan kayak. Jir ternyata. Upah bulanan itu gak masuk. Gak cukup. Ya. Cara manusia saatimu itu. Apakah. Kau harus kerja di dua tempat. Atau segala macam. Atau. Kau harus menghilangkan beberapa. Beberapa. Kebiasaan. Apalagi jadi barista kan. Menurutku. Kalau menurut aku pribadi. Jadi barista itu. Kita gak bisa. Cuma hanya nge-stuck di satu tempat. Kerja pulang. Kerja pulang. Dapet gaji. Terus tabung gitu-gitu. Muterannya. Perputaran itu kan gak bisa. Kalau menurutku. Kita harus. Harus maksain diri untuk main. Segala macam. Untuk kenal sama orang banyak. Biar kita. Ilmu kita gak. Nyangkut di kita doang. Itu jatuhnya sharing. Nanti segala macam. Bentar ya. Anjay. Angin cu. Biar keliatan. Emang buat itu terbang-terbang gitu bre. Gak. Tapi maksudnya kayak. Apa ya. Semua itu di luar dugaan sih. Kayak. Permasalahan gaji. Oke. Iklan. Aku udah pernah nyoba. Itu. Awal aku di Jogja. Itu. Dua tempat kerja. Itu lebih dari cukup. Kalau di totalin ya. Gaji. Cuma kan. Kalau untuk kerja di FNB. Ya bener-bener terpatok. Waktunya. Dan aku pribadi orangnya. Aku gak bisa lepas dari. Tongkrongan. Karena mungkin. Udah kebiasaan dari. Dari SMA-nya ya. Ya. Ya hidup di tongkrongan. Dari tongkrongan itu tuh. Kayak sebenarnya. Banyak banget ya ilmu yang kita dapat. Sebenarnya ya. Untuk mencakup luas ya. Ya. Hanya walaupun hanya. Sekedar sharing. Pendapat. 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 Atau sama temen itu. Itu menurutku itu lebih. Lebih dari apapun deh. Kalau ilmunya. Kalau aku bilang. Karena. Kalau kata orang kayak. Ya. Hidup di jalan. Semua orang itu adalah guru ya. Semua orang adalah guru ya. Semua orang adalah guru ya. Pasti pernah denger lah. Iya. Bosan. Bosan mendengar semua orang. Makanya tuh kayak. Awalnya aku pernah dua tempat kerja. Fisikku yang gak kuat. Bukannya aku gak. Gak minat. Atau mau banting tolong segala macam. Gak juga. Tapi aku. Ya aku juga pengen. Aku punya waktu untuk. Ya. Bisa. Iya sama yang lain. Padahal. Tujuanku. Awal ke Jogja juga. Bukan hanya untuk kerja. Tapi untuk. Ngeluasin wawasan. Entah itu. Entah itu relasi atau. Ya pengalaman apa yang ku dapat. Dan nyatanya sebenarnya. Yang ku alami sekarang. Ya itu. Tongkrongan itu lebih. Berarti ya. Lebih berarti. Maksudnya tongkrongan yang dibilang. Itu bukan. Ya. Kita nongkrong di cafe shop. Yang head on head on. Kayak orang-orang lain. Enggak juga. Ya. Tongkrongan. Ya. Kita nongkrong depan rumah. Bareng-bareng teman. Itu udah nongkrong. Bareng-bareng. Udah ngobrol biasa. Itu udah nongkrong. Cuman kan. Karena tadinya. Dua tempat kerja. Yang satu kerjanya 8 jam. Dua yang 8 jam. Jadi kayak. Aku tuh cuman bisa nyisahin waktuku tuh. Untuk nongkrong. Atau ngumpul sama teman itu. Itu di tengah malam. Jam 12 malam. Sampai jam 5 pagi. Ya. Berarti kau ke pagi kerja. Sore kerja sampai malam. Malamnya nongkrong. Sampai pagi lagi-lagi. Ya. Dan aku tuh orangnya. Dulu ya. Dulu ya. Dulu ya. Tiny. Bodohnya juga sih. Gak sayang diri sih. Karena. Orangnya gak. Aku tuh. Gak bisa diam mana. Gak bisa diam mana. Paling takut ketinggalan. Bukan takut ketinggalan dalam obrolan itu sendiri. Tapi yang aku rasain tuh. Dia di Jogja itu. Ya. Karena kita ketemu orang dari mana aja ya. Dari ujung. Pulau. Sumatera lah. Sampai ke timur sana. Ya maksudnya. Mereka punya pengalaman berbeda. Dengan kayak. Wah. Keren lah pokoknya gitu. Luas gitu ya. Karena tuh pernah juga. Pernah gak ikut nongkrong. Terus melihat teman kayak. Dapat cerita seperti ini. Seperti ini. Seperti ini. Pengen gitu ya. Merasa. Bukan. Sebenernya bukan lebih nongkrongnya ya. Tapi lebih ke. Wah dia udah dapet momen itu. Momen itu. Nah itu. Ya. Takut ketinggalan lah. Gak gitu lah. Takut ketinggalan momen-momen yang. Takut ketinggalan. Yang bisa jadi kayak. Itu penting untuk diri kita. Gak. Dan sekarang. Walaupun. Tidak terlalu banyak lah. Aku bilang. Karena ya luas lah. Gak di Jogja. Untuk. Bisa mendapatkan relasi tuh. Yang menurutku sekarang tuh. Udah lebih dari cukup. Tapi ada gak sih harapan-harapan kau dulu. Ketika ke Jogja. Ada gak sih harapan-harapanmu yang tercapai. Dan. Ada gak sih harapan-harapan yang belum tercapai. Dan ingin dicapai. Itu. Harapanku. Dari hal yang kecil ya. Harapan-harapan kecil yang udah tercapai. Dan harapan-harapan kecil yang belum tercapai. Dan kau ingin capai itu. Entah di tahun 2001. Atau di tahun depan. Di awal tahun. Tidak. Tidak. Kau. Anggapannya gini lah. Anggapannya kau. Jauh-jauh ke Jogja. Kau belajar mencari. Sudut pandang-sudut pandang orang. Relasi apa segala macam. Bahkan. Dikit-dikit ngumpulin modal Untuk kau ngebangun Di Jambi itu misalnya Anggapan kecilnya Atau enggak Atau Kau ingin membuka Semacam Tempat Yang menunjukkan bahwa Ini loh hasilku di Jogja Dan menunjukkan ke orang tuamu Sebenarnya Aku gak pernah mikirkan kesana ya Terlalu jauh ya Bukan, bukan terlalu jauh Atau kau ingin membangun sesuatu karena Maksudnya aku bangun itu Bukan untuk membuktikan korang-orang Itu malahan bukan terlalu jauh Itu terlalu pendek ya Terlalu pendek Karena kayak Kenapa yang kita bangun itu Juga harus mikir sama orang lain Kalau aku enggak Karena aku ya pengen Ini capek Sampai di titik kayak gini Itu kayak gini terus tuh Jadi kayak Sampai sekarang tuh Mesti mikir Ini mau sampai kapan Kayak gini terus Ya Namanya kerja Di bawah orang ya Mau gak mau harus kayak gini Cuman aku berusaha Ya aku pengen lepas Karena aku kayak pengen Sebesar mungkin Punya usaha sendiri Atau apalah Ya walaupun hanya mencoba Udah dulu udah pernah mencoba Ya mesti gagal Menurutku tuh gak pasal Bukan gagal Agak tersendat Ya Seperti itulah Agak nyanggut sikit lah Biasalah Cuman kan kayak Ya dari situ juga Banyak dapet Belajaran Ya Dari kesalahan-kesalahan tersebut Maksudnya kayak Ya awal dapet kesalahan Pasti ya Kayak Nyesel ya Tapi gak lama Kemudian Pasti mikir Di balik itu loh Di balik itu tuh kayak Masih banyak yang luas Dari kesalahan itu sendiri Jadi bisa dapet belajar dari situ sendiri Sekarang tuh juga Apa yang aku alamin tuh Ketika ngobrol ke orang Orang gak nyampe Itu yang ku rasain sekarang ya Walaupun itu orang manapun Ya Sebenernya Nama juga menghargai pandangan orang lain juga Kalau dari aku Yaudah Tapi kadang ada beberapa orang juga yang Gak nerima Bukan gak Apa ya Mungkin beda pandangan aja sih Kayak Jadi obrolan tuh kurang masuk Karena yang ku alamin tuh kayak Aku bukan merasa ya Udah kayak Pengalaman banget Pro banget Enggak juga Ya Aku pun di titik Misalkan aku juga ngerasa Di titikmu sendiri Aku juga mungkin Belum tentu sanggup Tapi yang ku alamin itu tuh Kayak Karena semua orang punya batasan diri Masing-masing ya Tapi Ya Aku juga pernah ngalamin sih Kayak hal-hal Sharing Tapi malah kita Jadi jatuhnya adu nasib Segala macem Dan dia merasa Pengalamanmu tuh gak sebanding sama pengalaman ku Capekan aku loh Kayak gini Tapi itu adalah sering lah Terjadi tongkrongan Tongkrongan manapun Ya adu nasib lah ya Jatuhnya adu nasib Itu kan kayak Kureng Gitu kayak Yaudah lah Mau gimana lagi Orang macem-macem Mana kita sebagai Anak muda yang Dapat berpikir ke depannya Ya kan Tapi mau gimana lagi Kita harus terima-terima aja Orang kayak gitu Tidak menutup kemungkinannya Kita bakal suatu saat Akan kayak gitu Kalau kau disini Rencana kau disini Di Jogja ini Masih ingin bertahan Atau enggak Atau punya planningan setahun doang lah Setahun lagi lah Jogja nanti baru Kemana Atau masih belum Atau belum punya Kalau pulang Pasti ada lah Cuman aku enggak tahu Kadang random juga ya Kalau pulang itu berapa lama Untuk netap disini juga berapa lama Tapi keinginan pribadimu Masih ingin di Jogja? Masih dong Masih Lalu Berat Rindu itu berat Anjay Bukan ya Berat itu karena Rindu itu berat Anjay enggak nyambung Lebih Beda ya Kayak ketemu Orang baru yang di Jogja itu Ya karena tadi Orangnya dari ujung pulau sana Sampai Ujung ke ujung itu Ada di Jogja Dan Giyir keren gitu Kita tuh bakal Ketemu dengan orang-orang yang Menurut kita aneh Tapi keren Tapi keren Dan ada ilmunya Beda Jadi kayak Misalkan Aku di kampung Aku ketemu orang itu Aneh Yaudah aneh Gitu Tapi maksudnya bukan Menjelekan ya Tapi maksudnya kayak Ya Silahnya itu Ya kita Karena kita di kampung sendiri Silahnya kita udah tahu lah Kayak Track recordnya kayak gimana Terus segala macem lah Ya kita Dari lingkungannya Mungkin ada beberapa yang Gak tahu ya Tapi kalau selama yang ku alamin Ya Begitu Pokoknya kayak Berat untuk ninggalan si Jogja tuh Ya karena itu Lebih ke Orang-orang baru yang ku temuin Orang-orang Terus Kau memilih untuk Nanti ke depan Yang akan memilih Bertahan di Jogja Apa sih yang kau ingin Kau kejar di Jogja itu Misal Sebelum-sebelumnya Dari track recordmu di Jogja Kau sudah Kerja di mana-mana Di banyak tempat Pasti kau tahu Bahkan sistem-sistem bisnis Kayak gimana Terus Beberapa yang kau inginkan Semacam link Relasi pertemanan Rongkrongan Dari macam-macam Dari ujung ke ujung Indonesia itu Apalagi sih Apalagi yang kau ingin kau kejar Di Jogja ini Jir, ngasih Kalau aku Cuma satu Eh dua Ya relasi dengan pengalaman Tok doang Dengan dua itu aja Itu Udah lebih dari cukup Menurutku ya Aku tuh bukan Kayak orang-orang yang Aku keluar Kota Merantau Yaudah aku pengen kerja Dan aku ada target Enggak Aku gak mikir gitu Aku lebih pengen Apa yang aku dapet Nanti Yaudah Aku bisa nerapin ke depannya Ya maksudnya Dari hasil Obrolan Tongkrongan sendiri pun Ada juga beberapa teman Pasti ngalamin Dan dia buka usaha Segala macam Dan itu sukses Ya sukses Menurut dia Dan menurut kita Gak tau orang yang di atas ya Ya menurutku itu Udah lebih dari cukup Untuk pencapaian Seperti itu ya Maksudnya ada Kebanggaan sendiri Lebih ke Proses sih Kalau aku bilang Prosesnya itu Ya Sebelum orang Kayak orang-orang yang atas itu Juga mencapai ke sana Mungkin proses juga Lebih Perih ya Dibandingkan aku ya Dan kau Siap untuk Rasa perih itu Nanti ke depan Untuk lebih Anggap Anggapannya berarti kan kau Akan Akan terus Di Jogja itu Harapanmu akan terus Mencari relasi Mengembangkan pengalaman Menambah pengalaman Berarti Sewaktu-waktu kau akan siap Rasa perih itu lagi Atau Udah kau udah pernah Merasa perihnya Dan Bodo amat dengan rasa perih Aku tetap Akan menjalankan Apa yang aku inginkan di sini Apa yang aku kejar Kalau itu sih Oke Kalau dibilang siap Gak siap tuh Gak tau Kayaknya Gak tau juga sih Kalau aku ya Mungkin anggapnya Mungkin semua orang gak siap Orang gak siap Memang Beberapa Karena kan Belum tentu yang Dia alami nanti Untuk dia Lebih Mengupgrade dirinya Untuk lebih dari Yang sebelumnya Pasti dapat cobaan yang lebih Berat Berat Ya kalau dibilang Gak siap Eh dibilang siap Gak siap Ya mungkin aku Gak siap Karena aku belum tau juga Dan semisalkan Kau udah ngomong Pria Peri tuh Sakit anjing Peri Luka Setitik rendah-rendahnya Kita tuh Tau ya Namanya juga hidup Ada aja jalan punya Kayak Oke tunggu Ada truk lewat Ya karena kita di alam Jadi banyak aja gangguan Misalkan Anak tongkrongan banget Yang pernah aku alamin ya Awal job dia Dua minggu tuh aku nol rupiah Nol rupiah Nol rupiah Sampai sekali Sediga Tapi waktu aku Mungkin itu titik terendahku Aku gak tau titik terendah orang Mungkin ada yang lebih Bener-bener rendah Tapi anjing Tenggak 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 Yang aku alamin Ya ada sih yang lain lagi Tapi misalkan contoh dari hal itu kan Dua minggu nol rupiah tuh JING Tapi pada saat nol rupiah itu Masih bisa hidup kan Masih Aku gak pernah Aku gak pernah mikirin yang namanya Aku gak bisa makan Aku pasti dapat makan Dan walaupun itu dari orang yang gak kenal pun Sekalipun Ya Tapi sebelum aku mikirin itu Sebenernya ada orang sih Ngomongnya Kayak temanku bilang ini Selolah Gampang Laman Gitu Gitu Ini Aku lupa Ini kata-kata siapa ya Kayak Siapa Lalu Lucu anjing Kayak Kita Apa namanya Oh iya Sujiwo Tejo Sujiwo Tejo Bapak Sujiwo Tejo Hai Aku lupa Kata-katanya Tapi yang aku ingat Kayak Lebih ke Kita udah Mikir kita Besoknya Tunggak makan Itu sama dengan Menghina Tuhan Atau apa gitu Salah gak sih Iya gak Aku paham Aku lupa Ternyata Gitu lah Dan aku mikirnya Kayaknya iya juga deh Kalau aku mikir lagi ya Setelah itu Aku kerja Kerja pasti Dapet teman Tempat makan Walaupun itu Indomie telor Indomie telor Nasi telor Aku awalnya Cuma mikir itu doang Udah sih aku Walaupun sehari Itu cuma dapat satu Makan Kali makan dalam sehari Yaudah sih Yang ini makan Kau pantas kok kurus ya Jir sekali doang makan Guys ada yang mau gemuk Tapi gagal guys Belum jadi Alhamdulillah ya sekarang ya Naik 4 kilo kemarin ya Betul ya Otw 5 kilo Oke Belum ke topotip Itu kan Belum nimbang kan ya Itu Setelah dari itu Sering berjalan ya Ambil sekarang ya Ya kita ketemu orang-orang baru Kita gak tahu Apa yang dia udah alamin itu Jadi kayak Mungkin juga karena di dunia rantau Orang-orang itu pada ngerti Kita tuh disana Disini tuh Di rantauan Iya Sama-sama berjuang Untuk kepentingan masing-masing Cuma kan Siapa sih yang tega Ngeliat teman sendiri Kayak Gesu gak makan Aku tega Aku tega Aku tega santanya Ampuh senjing Gila macam Gak asik-canda itu Biar seru aja Tapi 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 emang itu Maksudnya Ya Karena mungkin di posisi rantau Dan mungkin beberapa orang Yang belum punya kesempatan Untuk ngerantau Mungkin belum merasakan itu Dan menganggap kayak Asik ya jadi rantau Padahal Padahal sebenarnya Gak makan 2 minggu tuh Iya Cuman Tiga berarti Tunggak Iya Iya Maksudnya kayak Dari tadi tuh Yang aku mikirnya cuman Hanya 1 kali Makan Dalam sehari Ternyata tuh enggak Dan aku mikir lagi Yang kata temanku kemarin Sejauh atau enjok? Coy Kata-kata itu Kata-kata Kayak Pasti ada orang yang menolong Entah dari manapun Dan gue tuh Gak tau Dateng dari mana aja Walaupun Gak semuanya Yang berbentuk uang Ya Karena Kadang Sekarang Itu banyak orang Yang menganggap Rejeki itu berbentuknya uang Padahal kan enggak Enggak juga Kadang Rejeki itu dari mana aja Dan teman-teman baru Kayak Saudara Jaki Aku baru kenal Anjay Ternyata Bos lah Bos Kripto anjing Gear Itulah ya Gear Bos kayu Gear Keren Gak nyangka Orang-orang yang di luar sana Yang kita anggap Ya Dia gak peduli Dia bono amat Ternyata Sebenarnya dia peduli Hal-hal kayak gitu Hmm Seru sih Oh minta rokok Dan Kampak ayalah Dua nih Pasti ada satu lagi Kok ayah lurus Berarti kau Oke Bagi ke tadi Mungkin kau Lebih Nanti akan memilih Di Jogja Untuk mencari Untuk lebih Mengasah diri Dan mengasah mental lagi Tapi walaupun Entah Anggapan orang itu Bodoh ya Yang aku lakuin Aku sendiri sebenarnya Mikirnya bodoh Karena kayak Tuhan pernah berkata Anjir Gak maksudnya kayak Mungkin di pandangan orang lain Kayak Anjing gak ada pendirian Dan kau nyiksa diri sendiri Enak balik Kau tidur Ya mungkin orang Pasti mikirnya seperti itu ya Karena Dia cuma mendengarkan Sekulitnya nih Kulit-kulitnya yang aku ngomong ini Tapi kan Kalau di dagingnya Mereka belum tahu Aku pasti punya planning juga Untuk ke depannya Ya ngapain juga Aku cerita ke orang lain Itu planmu ya Planmu sendiri Ya mungkin ada lah Aku cerita ke Cuman lebih ke teman dekat ya Gier Sedekat ini bre Banget Oh ternyata gak ada Gak ada yang dekat 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 Karena berharap manusia itu sama aja Dia kayak berharap Tidak pasti Gier quotes Ya titik bersyukur Walaupun Bersyukur agak penuh penekanan Bersyukur Gak ada yang dekat Berat juga Maksudnya Ya bersyukur lah Terus kayak Ya udah lah koknya Ya nikmatin aja lah Apa adanya lah Apa adanya jalan Yang penting jalan aja Yang penting masih bisa hidup Masih bisa ketawa-ketawa Itu ya dianggapannya Itu bonus lah Kayak kerjaan Apa segala macam Walaupun cuma bilang Yang penting bisa masih hidup Ini dibalikin dulu Sampai Sedih Parah soalnya Kayak ini deep talk lagi ya Baiknya Maksudnya kayak Sedih ya Tapi memang Mungkin Kita gak tau ya Di luar sana Banyak orang yang Ternyata lebih Pengalaman hidup Baik-baik hidupnya Lebih Kayak dari itu Ya Ya Bagi gue Semuanya Sama Sama-sama pedih Kau aku Dari keluarga yang berbeda Mungkin Sama-sama punya pahit Masing-masing Tapi kita dipersatukan oleh Pengalaman-pengalaman Yang di bawah sana Kita Mau ngeluar kata bidang Kau sih Jadi gak keluarkan kata bidang Jadi kayak Kita dipersatukan oleh Sebuah masalah Yang Yang endingnya Tetap menjadi masalah Tapi menurutku So-so lah Bisa lah Sama orang Kayak Kau sama Memandang dia kaya Apa enggak Segala macam Dia Jago Jadi barista Kayak kalau misalnya Enjing barista banget Tiga tahun barista Tapi yang kau alamin Jinguah gitu Pakai portal Terus muah Nge-steam Gitu Selain macam Kadang lelah Kata-kata Umpatan Kadang-kadang Kata-kata kayak Ih kenapa Aku gak kayak gini Itu kan kayak Sering terjadi Cuman Kita ambillah positif-positifnya Kan anjir Lebih memilihin Kayak Orang yang lebih Menghargai pandangan Walaupun kecil Walaupun kecil ya Kadang juga Walaupun temen sendiri Atau orang yang baru kita kenal Dia tuh cuman Hanya sebatas Kata-kata yang Gak pernah kita pikirin Kayak Hanya spontan dia lah Uhuhi parah gak Uhuhi parah gitu Tapi lu tuh udah ngena banget Menurutku kayak langsung Terbuka pikirannya Kayak Lebih menenangkan diri Wah banget Pasti kau ngerasain lah Enggak 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 aku ngerasain Ya maksudnya Kayak gitulah Ya Tapi harapanmu Untuk dirimu sendiri Di Apalagi di Bagian Pekerjaanmu yang Menyentuh Fnb Bagian kopi-kopian Harapan untuk dirimu sendiri Selain Membuka usaha sendiri ya Harapannya tuh apa sih Gini Apakah kau Setiap balik ketemu orang Terus Kau cerita orang itu Menghiakan Atau apa segala macem Lebih kayak Mendengarkan pandanganmu Mendengarkan cerita pengalamanmu Karena kan kalau Kita ghost yang membuka Suatu usaha Ya orang tahu Oh Enjing nih Orang gede Segala macem Harapan mundur sekarang Dari apa yang kau Sudah Dikali ku hidupmu Jirajan Jirajan Misalnya kayak Tanpa kita beritahu pun sebenarnya Berau dari circle kecil ya Pasti akan bakal nyebar ya Ya misalkan Ya misalkan Ya kau lah bang Aku Ya misalkan aja Misalkan aja Itu sampai yang lain Misalkan kau datang ke Jogja Dan dapat Kerimu dari manapun Dan ketika Sampai pulang Ke kami sendiri Ya itu Tanpa kita Menceritakan pengalaman Ya circle kita sendiri Pasti Ya ada Social media Mereka kan udah Kayak tahu tuh Kegetan kita apa Atau segala macem Takut dibilang Rendahkan sih Enggak juga sih Beneran Cuman Yang kealaman itu Seperti itu Jadi Orang yang di luar Sana Di pulau Jawa pun Kayak melihat Bahwa kita tuh Udah bener-bener Orang-orang yang Hebat Hebat Enggak juga Tapi Ketika pulang tuh Emang mereka tuh Ya gitu Anjing Suhu nih Suhu kopi Misalkan ya Si Danda deh Danda pulang ke Bangka Dia buka cafe shop Atau segala macem FNB lah Dan kebetulan Dia emang Lebih ke kopi banget Anak kopi banget Biji kopi banget Ya Ya ilmu yang didapatkan Di Bangka Dan dia di Jogja Ketika Danda pulang Ke Bangka Itu tuh orang udah Mendewakan Tapi Gak tau juga sih Itu yang gue rasain Jadi kayak Tanpa kita menceritakan Pengalaman itu sendiri Orang-orang tuh udah Kayak bener-bener Punya pandangan sendiri Walaupun Kebanyakan yang Gak kita alamin ya Maksudnya Gak seenak yang mereka pikirkan Contoh aja deh Kita melihat Orang-orang yang Ya Tak influencer Atau Apapun itulah Kayak artis Dan iman Segala macem lah Kita melihatnya mereka enak Ya tapi kan Hidup alamin mereka Juga belum tentu enak Apalagi Waktu proses menujunya mereka Ke titik Sampai disana Angin Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.